Terima kasih sudah menonton Oke teman-teman, langsung saja disini untuk langkah yang pertama Kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru Lalu disini kalian masukkan saja untuk mentahan foto kalian Nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya Kalian ambil saja di bagian profil akun kalian Nah jika mentahan foto sudah kalian masukkan seperti ini Kalian geser saja menunya Lalu pilih yang format Kemudian kalian ubah ke bagian 9 banding 16 Nah jika sudah kalian klik kembali Lalu disini kalian bisa ke bagian awal ya Kemudian kalian pilih tambahkan audio Lalu pilih suara Kemudian pilih yang bagian sini Dan pilih yang dari perangkat Kemudian kalian masukkan backstone nya Nah untuk link backstone nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Tinggal kalian download saja Nah oke jika backstone sudah kalian masukkan Kalian klik saja Lalu pilih gabung potongan Kemudian disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat saja tanda ya di setiap beat musiknya Kalian klik tambahkan grama untuk membuat tandanya Disini kalian play aja musiknya Nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya Bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Tinggal kalian download saja Nah jika tanda beat sudah kalian buat Kalian centang saja Nah oke jika tanda beat sudah kalian buat Disini langkah selanjutnya Kalian balik ke menu awal captatnya ya Kalian klik aja kembali Nah jika kalian sudah masuk ke bagian menu awal captatnya Kalian duplikat ya Project yang barusan kalian buat Kalian klik menu bagian sini Lalu pilih yang duplikat Nah otomatis dia akan menjadi dua seperti ini ya Disini untuk yang satunya nanti kita akan gunakan di bagian tahap yang kedua ya Disini kalian masuk aja ke project yang barusan kalian buat Yang bagian atas ini Nah jika sudah disini langkah selanjutnya Untuk mentahan foto yang barusan kalian masukkan Kalian panjangkan durasinya ya Sampai ke akhir durasi back soundnya Nah seperti ini Jika sudah disini langkah selanjutnya Kalian perbesar mentahan fotonya ya Kalian paskan ke bagian karakternya seperti ini Kalian paskan ke bagian karakternya Nah kurang lebih seperti ini ya Jika sudah disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama ya Kalian klik mentahan fotonya Lalu disini kalian buat aja kunci animasi ya Kalian klik menu bagian sini Nah jika sudah dibuat kunci animasinya Kalian geser ke bagian akhir mentahan fotonya Nah di bagian akhir mentahan foto ini Kalian geser ke mentahan fotonya ya Seperti ini Kalian geser sampai ke bagian mentahan profil akun kalian ya Nah seperti ini ya Jika sudah disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian awal mentahan fotonya Nah di bagian awal mentahan foto ini Kalian pilih aja efek Lalu pilih efek video Kemudian kalian pilih yang ke bagian dasar ya Nah untuk efeknya kalian pilih yang sudut lebar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sudut lebarnya Kalian panjangkan ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini langkah selanjutnya Kalian klik sesuaikan ya di bagian efek sudut lebarnya Lalu kalian atur aja ya untuk bagian intensitas menjadi 80 Nah jika sudah kalian centang Kemudian disini kalian klik bagian objek ya di bagian efeknya Lalu kalian pilih ke semua video Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian bisa ke bagian awal mentahan video lagi Kemudian pilih efek video lagi Dan pilih yang ke bagian dasar ya Nah untuk efek yang kedua kalian pilih yang kamera goyang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kamera goyangnya Kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan Lalu kalian atur aja untuk bagian rentang menjadi 5 Dan kecepatan menjadi 5 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya Kalian klik bagian mentahan fotonya ya Kemudian kalian kasih animasi Lalu pilih yang masuk Kemudian kalian pilih efek yang namanya goyang secara vertikal Yang ini Jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi 11 detik Nah jika sudah kalian centang Nah oke otomatis untuk hasil Mentahan video tahap pertama akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya Untuk hasil mentahan video di tahap pertama Disini langsung saja untuk tahap yang pertama ini Kalian simpan ya videonya Kalian simpan Nah jika mentahan video tahap pertama sudah tersimpan Disini kalian klik aja selesai Lalu disini langkah selanjutnya Kita masuk ke bagian tahap yang kedua ya Langsung saja kalian masuk ke bagian project video Yang sudah kalian duplikat tadi ya Yang bagian bawah sini Kalian klik aja Nah otomatis kalian akan masuk ke bagian Project video yang di awal tadi ya Yang sudah kalian duplikat atau copy Disini langkah selanjutnya Kalian di bagian awal sini Kalian klik aja ikon plus Lalu kalian masukkan mentahan video tahap pertama ya Yang barusan kalian simpan Kalian masukkan Nah jika sudah dimasukkan disini Untuk mentahan foto yang bagian sini Kalian hapus aja Nah jika sudah disini Kita akan membuat tahap yang kedua ya Langsung saja disini Kalian klik aja mentahan videonya Lalu kalian perbesar sedikit aja ya Seperti ini Nah kurang lebih segini saja ya Nah jika sudah disini Langkah selanjutnya Kalian isir ke bagian tanda bit pertama Nah disini Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian buat aja kunci animasi Nah lalu disini Langkah selanjutnya Kalian buat aja kunci animasi ya Di setiap tanda bit yang ada di bagian backstone nya Kalian buat aja Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat Di semua tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian tanda bit yang pertama Atau di bagian kunci animasi yang pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama ya Langsung saja kalian geser ke bagian tengah-tengah Antara tanda bit pertama dan kedua Atau di bagian tengah-tengah Antara kunci animasi yang pertama dan kedua sini ya Nah disini di bagian tengah-tengahnya Kalian geser aja sedikit ke atas ya Untuk mentahan fotonya seperti ini Nah seperti itu Jika sudah disini Kalian geser ke bagian tengah-tengah Antara tanda bit selanjutnya Nah di bagian tengah-tengah Tanda bit selanjutnya Kalian geser mentahan fotonya Ke bagian bawah ya Sedikit saja seperti ini Nah seperti ini Jika sudah kalian geser lagi Lagi ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya Lalu kalian geser lagi ke bagian atas mentahan fotonya sedikit saja Jika sudah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah Tanda bit selanjutnya Nah seperti itu ya Kalian geser aja secara bergantian ya Ke atas dan ke bawah Di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya Sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit terakhir Nah oke jika mentahan videonya sudah kalian geser sedikit ke atas dan ke bawah secara bergantian Di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya seperti ini Nah disini langkah selanjutnya Kalian geser ke bagian tanda bit pertama lagi ya Atau di bagian kunci animasi yang pertama lagi Nah disini di bagian kunci animasi yang pertama Kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya ya Yang di bagian tengah-tengah sini Nah disini kalian geser aja menunya Lalu pilih yang grafik Kemudian pilih yang keluar satu Nah jika sudah kalian geser sedikit ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya Lalu pilih yang masuk satu Kalian geser lagi Lalu pilih yang keluar satu Geser lagi Dan pilih yang masuk satu Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu Secara bergantian di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya Sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir Nah oke jika efek grafik sudah kalian tambahkan Otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu yang untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan efek flash warna putih ya di bagian videonya Langsung saja kalian geser ke bagian tanda bit pertama Kemudian kalian pilih yang overlay Lalu pilih tambahkan overlay Kemudian pilih stock video Lalu pilih background yang warna putih Nah kemudian untuk background yang warna putihnya Kalian besarkan sampai menutupi layar Nah jika sudah kalian pendekkan durasinya menjadi 0,2 detik Nah seperti ini ya 0,2 detik Jika sudah kalian pilih gabungkan Kemudian pilih yang overlay Lalu untuk yang bagian bawah sini kalian atur menjadi 75 Nah jika sudah kalian centang Kemudian kalian kasih animasi di bagian overlay warna putihnya Lalu pilih yang keluar Dan pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya Kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini Nah disini langkah terakhir kalian keser ke bagian awal videonya Kemudian kalian keser menu nya dan pilih yang sesuaikan Lalu disini kalian atur aja untuk kecerahan menjadi minus 5 Untuk kontras kalian atur menjadi 20 Dan petanjang menjadi 50 Kemudian untuk bagian v-nya kalian atur menjadi 20 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini nih untuk sesuaikannya Kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi video seperti ini Nah jika sudah kalian kecer ke bagian awal lagi Kemudian kasih filter Lalu kalian pilih filter yang namanya S Nah jika sudah kalian centang Nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!